Dinas Peternakan Kabupaten Gunung Kidul menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah rumah pemotongan hewan. Kondisi tersebut dilakukan menyusul puluhan warga terinfeksi antraks dalam sepekan terakhir. Dinas Peternakan Kabupaten Gunung Kidul menggelar sidak ke tempat pemotongan hewan untuk memeriksa kondisi daging hewan ternak. Tujuannya untuk mengantisipasi dan meminimalisir penularan antraks setelah puluhan warga terindikasi terpapar antraks sepekan terakhir. Menurut petugas bidang kesehatan, dalam sidak ini petugas memeriksa dan menganalisis organ daging yang telah maupun akan dipotong. Selain melakukan antemortem, petugas di tiga rumah pemotongan hewan semin karangmojo dan semanu juga melakukan pemeriksaan postmortem. Petugas juga mencari tanda perubahan pada organ daging potong, namun dari pemeriksaan ini tidak ditemukan adanya tanda-tanda tersebut. Petugas mengimbau kepada pengelola tempat pemotongan hewan, memeriksa hewan yang akan dipotong sebelum dijual ke pasaran. Teteksi ke tempat pemotongan hewan, tapi tidak semua memotong ternyata, hanya beberapa yang memotong. Yang kita mungkin karena juga pasar tidak bersahabat ya, tapi kita cari di lokasi-lokasi yang memotong ternyata. Memastikan ternak-ternak yang dipotong di sini, ternaknya yang tidak. Karena kita kan belum punya rumah pemotongan hewan. Menurut pemilik rumah pemotongan hewan, terjadi penurunan jumlah hewan yang dipotong jika dibandingkan sebelum ada kasus antraks. Untuk menjaga kepuasan dan melindungi konsumen, pemilik RPH mengikuti aturan dan memperhatikan kondisi ternak yang akan disembeli. Sementara itu, setiap rumah pemotongan hewan memiliki petugas kesehatan hewan dan dipastikan beroperasi sesuai dengan ketentuan. Jika ada temuan daging hewan terpapar antraks, petugas mengeluarkan surat rekomendasi agar rumah pemotongan hewan memusnahkan daging. Dari Gunung Kidul, Kismoyo Wibowo, I News, melaporkan.